Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Alhamdulillah Ada tulur-tulur yang nonton video Mbak Tarno sebelumnya Datang juga kemari untuk Nyari burung Katanya Lihat di Lihat video Lihat video Terus pada kemari Ada orang Kraken juga Sebenarnya banyak banget Yang minat burungnya Mbak Tarno Ini buahnya banget Cuma saya terkendala di pengiriman Terus terkendala di pengiriman Kadang kan Memang kalau menurut saya Burung dari Mbak Tarno itu Untuk dari Harganya juga Kualitas burung itu sepadan Cuma ya itu Terkendala di berat ongkos kirim Misalnya kalau satu ekor Kita kirimnya ke Jakarta Susah gitu Kalau kita ke Bojonegoro Perjalanan aja Misalnya lah kita kirim satu ekor Kirim satu ekor Sudah sama boknya Orang tenaganya juga Untuk kita ke Mana itu Ke Stasiun Bapak itu burungnya udah rawatan lama Loh disini Dan Alhamdulillah Ini kata Mbak Tarno Ada beberapa orang Yang kesini Baya kemarin Katanya juga Lihat video dari Youtube Yang lewat teban Mungkin bisa mampir Ke Kediamannya Mbak Tarno Sini Atau Kalau jenengan Bingung untuk alamat Nanti bisa hubungi Nanti bisa hubungi saya Nanti saya antar ke Tempatnya Mbak Tarno Jadi gak usah bingung Untuk Kalau mau ke rumahnya Mbak Tarno Karena untuk alamat saya sendiri Kan berada Di jalur Pantura Dekat dari Wana Wisata Pantesuan Dekat juga dari Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Misalnya Kalau jenengan bingung ya Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Yang bagian utara Pokoknya itu Yang Dekat dari Bondo Pesantrennya Almarhum Mbak Maimun Zuber Sarang itu Kalau misalnya jenengan Di perbatasan situ Nanti bisa hubungi saya Nanti bisa saya jemput Terus saya antar ke Rumahnya Mbak Tarno Jadi jenengan gak usah Bingung untuk alamat ini Memang untuk yang luar kota Mungkin Sulit untuk nyari alamat Sini bingung Atau gimana ya Kami Bisa nanti hubungi saya dulu Kalau misalnya lewat tuban Disini masih banyak Ini rawatannya ini Banyak pilihan disini Dan udah rawatan lama juga Dari kecil Rawatan dari kecil Tama Tarno Udah berapa hari Sakit Niki Sakit Niki Sakit Niki Sakit Niki Pada hari Tung Bawah Yor Itu Lagi Manto Itu Manto Perkutus Kantong Semar Kantong Semar Ini Ini Katurangan Kantong Semar Loro Besar Bapak iya coba nanti saya ajak siapa tahu masuk pokoknya yang unik-unik jenengan sendirikan bah misalnya kalaupun kalaupun enggak manggung kalau misalnya unik jenengan sendirikan ya nanggungnya dan ini saya lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat dulu dulu semua yang menjalankan ya keadaan mbak umur sempurna keadaan mbak umur sempurna biaget dulu keadaan mbak umur sempurna biaget oh oke awalnya ini awalnya kan biaget itu gampang karena penyakitannya oke oke hebat sini Hai nah kan penyakitannya saya kamu kamu saya 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 kami saya saya kalau kamu berpikir, kamu bisa berpikir kamu bisa berpikir kamu bisa berpikir, kamu bisa berpikir 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 oke lor ya, ini alhamdulillah ini beberapa orang yang katanya Pak Tarno sudah pernah ke sini juga untuk melihat dan memahar burungnya beliau dan untuk video kali ini, terima kasih banyak yang sudah selalu menonton dan terima kasih untuk supportnya selama ini untuk video kali ini saya akhiri dulu setiap ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi mbak Tarno ini baru kali ini lor lihat videonya ya yang alhamdulillah sekarang yang nonton itu kalau tidak salah sudah tembus 50 ribu lebih ya ini nah, jadi ini lagi datang di rumahnya mbak Tarno ini lor sekalian ini sekalian ini beliannya saya kasih tau kan ini videonya seperti apa sih beliannya juga penasaran katanya nah, kemarin-kemarin saat ada orang datang ke sini itu mereka itu bilang kalau lihat videonya Mbak Tarno di Youtube katanya tapi videonya gak tahu gak tahu Youtube ya taunya apanya lihat Mbak Tarno dari video gitu aja nah, ini saya kasih tau kan videonya seperti apa gitu Sari kata Buan tengah bagian berarti biar cuan tengah apa dah diurum malam Ya saya lihat wanten lagu keno aku malam disitu malam hahaha Terima kasih telah menonton